Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat bertemu kembali di mata kuliah Introduction to Linguistic Dan hari ini adalah pertemuan yang kedua Sesuai dengan rencana pembelajaran semester Yang sudah kita kaji minggu yang lalu Maka hari ini kita akan membahas tentang Hakikat Bahasa Kenapa ini perlu dibahas? Tentunya tidak ada alasan lain Karena Linguistic itu objek kajian utamanya adalah bahasa Maka harus diperjelas dulu apa itu bahasa Apa batasan-batasannya Sehingga di dalam mengkaji mata kuliah Linguistic ini Kita bisa memandang bahasa itu secara holistik Ada pun yang kita kaji pada pertemuan kali ini Yaitu kita akan membahas tentang pengertian bahasa Karakteristik dan juga fungsi bahasa itu Apa itu bahasa? Apa itu bahasa? Itu akan menjadi pertanyaan paling awal dikemukakan ketika kita belajar Linguistic Tentu kita sudah pernah mendengar Kata bahasa Tapi ketika ditanya apa itu bahasa Kita akan membayangkan Banyak hal Banyak definisi Atau mungkin banyak kata lainnya Nah Singkatnya Bahasa itu dapat didefinisikan dari berbagai perspektif bidang ilmu Di sini saya mengambil beberapa contoh saja Bahasa dari perspektif komunikasi Ini perspektif komunikasi Ini umumnya bahasa itu dipandang berdasarkan kacamata psikologi komunikasi Secara psikologis maka bahasa itu disebut sebagai pesan Dan bahasa dalam psikologi komunikasi Didefinisikan itu umumnya melalui dua macam cara Definisi fungsional dan definisi formal Kalau definisi formalnya hampir sama dengan orang bahasa Tapi dalam konteks bahwa bahasa itu sesuatu yang disepakati bersama Dengan aturan bahasa dan digunakan dalam masyarakat tertentu Tapi yang definisi komunikasi ini yang umumnya adalah bahasa sebagai Ini definisi fungsional bahasa sebagai alat Alat untuk komunikasi Selanjutnya bagaimana dengan definisi bahasa dari perspektif hukum Nah kalau bahasa menurut perspektif hukum Bahasa itu dapat didefinisikan sebagai aturan Dan peraturan yang bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keadilan Nah nanti di kajian cabang-cabang ilmu linguistik Kaitan bahasa dengan hukum itu dalam konteks interdisipliner Itu diperjelas di dalam satu bidang ilmu yang namanya forensik linguistik Barangkali pernah ada yang mendengar saat ini Ya di zaman sekarang ini Gara-gara terkait kasus atau tersangkut kasus ujaran kebencian Nah biasanya untuk membuktikan sebuah ujaran itu bermuatan kebencian atau tidak Ya itu di ranah hukum di pengadilan itu didatangkan saksi ahli Ya dari bidang ilmu forensik linguistik Nah jadi ternyata bahasa itu nanti Kalau pas kita sampai pada kajian cabang-cabang ilmu linguistik Sangat luas sekali bahasa itu Dan ketika berbicara di ranah interdisipliner Bahasa dikaitkan dengan bidang lain Itu banyak sekali ilmu-ilmu yang ternyata Memiliki keterkaitan arat dengan bahasa Jadi bahasa itu penting sebenarnya Nah selanjutnya Kita sebagai orang bahasa Tentunya harus berbeda ketika mendefinisikan bahasa Kita harus berbeda dengan orang komunikasi ketika mendefinisikan bahasa Dan harus berbeda dengan orang hukum ketika mendefinisikan bahasa Dan juga harus berbeda dengan orang yang memiliki latar belakang keiluman yang berbeda dengan kita Nah bahasa dari perspektif linguistik itu apa artinya Banyak ahli-ahli bahasa yang menerjemahkan bahasa Bahasa Misalnya seperti yang dikemukakan gridelaksana Misalnya Yang menjelaskan bahwa bahasa itu adalah sistem lambang bunyi yang arbitret Untuk bekerja sama, berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri Definisi ini sebenarnya sejalan sih dengan definisi dari ahli yang lain Jadi kalau sempat nyari Ada ahli bahasa, ada barber, ada wardoff, trigger, the saussure, dan bollinger Itu umumnya mendefinisikan bahasa itu sebagai lambang bunyi yang arbitret Yang digunakan oleh para anggota kelompok sosial atau anggota masyarakat Untuk bekerja sama, untuk berkomunikasi, dan mengidentifikasi diri Nah masih banyak sekali Apa, ahli-ahli bahasa lain yang mendefinisikan bahasa Tapi Kalau disimpulkan Bahasa menurut perspektif orang bahasa itu Singkatnya adalah The systematic symbol that has meaning Ada tiga hal dari definisi kesimpulan tentang bahasa menurut perspektif orang linguistik ini Jadi simbol, sistematis, dan makna Simbol itu dibedakan dengan sign Jadi bukan systematic sign tapi simbol Saya akan kasih contoh yang sederhana saja Bedanya simbol atau lambang dengan tanda atau sign Adalah ketika saudara pernah melihat lampu rambulan lintas Pasti pernah melihat gitu ya Lampu rambulan lintas itu Kira-kira ada maknanya atau tidak Tentu ada ya Kalau kuning siap-siap ya Kalau hijau jalan Nah warna merah Warna kuning Dan warna hijau itu adalah sign Apa bedanya dengan simbol Merah itu yang warna tadi Ketika dituliskan Ada M Ada E Ada R Ada A Ada H Itu adalah simbol Simbol Merah Kalau dalam bahasa Inggris Mungkin apa? Red ya Red ya Atau kalau mananya tadi berhenti B E R H E N T I Atau dalam bahasa Inggris ST OP Stop Itu adalah simbol Ya Nah itu bedanya Nanti kita akan gopas lagi Di Bahasan Apa Ketika kita mengkakir Kita mengkakir Pendahuluan untuk Merkologi Ya Kemudian sistematis Sistem Apa itu sistem? Kalau kita mendengar Sesuatu yang sistematik Sistematis Itu umumnya adalah Sesuatu yang kompleks Ya Jadi Sistematik simbol itu Berarti simbol yang kompleks Kenapa? Bisa ada Demikian Saya kasih contoh Untuk sistem itu Kenapa? Sistem itu Kaitanya Umumnya dengan sesuatu yang kompleks Terutama kita pernah mendengar Sistem Pencernaan Makanan Ya Dalam manusia Itu Kira-kira Simple Atau kompleks Tentu Kompleks Kenapa? Tidak mungkin terdiri dari satu bagian Sistem pencernaan Makanan Umumnya kan dimulai dari apa? Makanan Dimakan Kemudian Punyah Oleh mulut kita Nanti Bercampur Gitu kan ya Dengan Enzim Enzim amilase Misalnya Kemudian nanti Masuk ke perut kita Ya Kemudian nanti diserap Makanan itu Itu perjalanan juga Ada usus kecil Usus sampai usus keusus besar Nah ini Sistem yang sistematik Dan Sistem Seperti sistem Pencernaan makanan tadi Ketika ada gangguan Di salah satu bagiannya Maka akan Mengganggu Jalanya sistem itu Dan nanti Bagaimana dengan Sistematik simbol Dalam konteks bahasa ini Sama Simbol-simbol itu Terkait Satu dengan yang lainnya Secara sistematis Misalnya dalam level kata Warna merah tadi Ketika dituliskan M E R A H Atau Bahasa Inggrisnya Red R E D Bisa gak Ketika itu kita acak Untungnya tidak bisa Karena dia harus Sistematik simbol Jadi harus ada Rule-nya Dan Rule-nya ini Nanti di bahasa itu Ada kajian Tentang grammar Nah grammar Atau kalau di linguistik Nanti di Kaitannya dengan Simpaksis Nah ini jadi Sistematik simbol itu Seperti ini Jadi bahasa juga sama Sesuatu yang Sangat rumit Bahasa itu Kalau bahasa itu Dibedah Nanti ada banyak Komponen-komponen Di dalam Bahasa itu Ternyata Terdiri dari bunyi Maka nanti ada Cabang Ilmu bahasa Yang mengkaji Tentang bunyi bahasa Seperti saya ketika Berbicara ini Kan ada bunyinya Ada yang Mengkaji bunyi bahasa Itu ada Ilmu Ilmu cabang Ilmu bahasa Apa namanya Konetik dan Konologi Misalnya Nanti bahasa Ketika dituliskan Nanti ada kata ya Ada gak yang Menjelaskan Seluk beluk kata itu Ada Yang disebut dengan Morfologi Dan seterusnya Nanti ada kalimat Ada Diskurs Atau wacana Ada maknanya Nah iya terakhir Ini makna Yang ketiga Makna apa itu Makna Jadi bahasa itu adalah The systematic symbol That has meaning Jadi bahasa itu Ada maknanya Bahasa itu Kalau gak ada maknanya Ya meaningless Gak ada artinya Maka makna ini Menjadi hal yang penting Jadi tidak hanya Simbol yang sistematis Tapi juga harus ada maknanya Kayak tadi Misalnya red Disusun Secara sistematis R ditambah E tambah D Dan artinya Apa ada gak ada Red itu Merah Makananya merah Konsep Makananya adalah Merah Nah ini Secara Sederhananya Untuk Definisi Bahasa Menurut perspektif Orang linguistik Ketika disimpulkan Dia adalah The systematic symbol That has meaning Dan sekali lagi Silahkan saudara Nanti bisa mencari Referensi Bahasa Tapi Nanti kesimpulannya Adalah ini Bahwa The systematic Symbol That has meaning Untuk selanjutnya Masih Definisi Bahasa Ini Untuk Lebih dalam Membahas Apa itu Bahasa Sebelum kebatasan Batasannya Kita perlu Kenal Dengan Desausur Mungin Ferdinand Desausuri Dia adalah The founder Of Linguistik Kenapa Jadi Linguistik Modern Itu Di Pelopori Oleh Sauser ini Jelaskan Tentang Linguistik Modern Definisi Bahasa Hakikat Bahasa Struktur Bahasa Cabang Cabang Ilmu Linguistik Atau Cabang Ilmu Bahasanya Itu Terdapat Atau Ditulis Oleh Sauser Dalam Bukunya Course The Linguistic The Generally Kalau Di Indonesia Ini Pengantar Linguistik Umum Pengantar Linguistik Umum Makanya Kalau Direferensi Di RPS Lalu Kalau Dilihat Buku Wajib Yang Pertama Itu Pengantar Linguistik Umum Itu Juga Diambilkan Dari Dari Buku Ini Sumber Sumber Utamanya Dari Buku Ini Penting Untuk Dibaca Baik Nah Sauser Kaitannya Dengan Bahasa Memperkenalkan Beberapa Istilah Dalam Bahasa Perancis Jadi Ini Sauser Orang Perancis Makanya Ini Bahasa Perancis Langagi Parole Langwe Kemudian Diserap Di Dalam Bahasa Inggris Menjadi Language Langwe Apa Bedanya Disini Sudah Saya Jelaskan Disini Jadi Langage Itu Bahasa Secara Umum Seperti Tampak Dalam Ungkapan Manusia Punya Bahasa Sementara Hewan Tidak Itu Langage Bahasa Umum Nah Kemudian Parole Itu Bahasa Dalam Wujudnya Yang Komplet Berupa Ujaran Jadi Ujaran Baik Kelisan Tulisan Kalimat Tulisan Tulisan Maka Itu Dalam Kontek Parole Semua Bahasa Punya Ujaran Tulisannya Langgu Itu Merupakan Bahasa Tertentu Seperti Bahasa Arab Bahasa Inggris Bahasa Jawa Bahasa Sunda Dan Sebagainya Nah Dengan Demikian Apa Yang Disampaikan Sehusur Ini Jelas Terkait Dengan Klasifikasi Bahasa Yang Dibagi Menjadi Language Parole Dan Juga Lego Selanjutnya Kita Akan Lanjutkan Ke Topik Yang Subtopik Yang Terakhir Dari Kajian Hari Ini Yaitu Tentang Karakteristik Bahasa Disini Ada Sekitar 12 Karakteristik Bahasa Yang Ini Kesifatnya Adalah Universal Artinya Bahasa Yang Satu Dengan Bahasa Yang Lain Ini Memiliki Karakteristik Semacam Ini Apa Saja Penjelasannya Yang Pertama Bahwa Bahasa Itu Memiliki Karakteristik Sebagai Sistem Sistem Kata Sistem Dalam Kaitan Dengan Keilmuan Itu Berarti Susunan Susunan Teratur Berpola Yang Membentuk Suatu Keseluruhan Yang Bermakna Atau Berfungsi Sebagai Sebuah Sistem Bahasa Itu Sekaligus Bersifat Sistematis Dan Sistemis Sistematis Artinya Bahasa Itu Tersusun Menurut Pola Tidak Tersusun Secara Acak Dan Juga Tidak Secara Semarangan Sedangkan Sistemis Artinya Bahasa Itu Bukan Merupakan Sistem Tunggal Tapi Terdiri Dari Sub Sistem Atau Sistem Sistem Bawaan Selanjutnya Bahasa Sebagai Lambang Kata Lambang Sering Dipadankan Dengan Kata Simbol Ya Makanya Tadi Tadi Di Awal Saya Jelaskan Bahwa Bahasa Itu The Systematic Symbol That Has Meaning Ada Bidang Ilmu Lain Yang Mengkaji Lambang Ada Juga Yang Disebut Dengan Kasihan Semiotik Atau Semiologi Yaitu Ilmu Yang Mempelajari Tanda-tanda Yang Ada Dalam Kehidupan Manusia Termasuk Bahasa Ini Juga Nanti Di Perkuliahan Semester Semester Yang Datang Akan Dapatkan Mata Kuliah Semiotik Atau Semiologi Selanjutnya Ciri Bahasa Yang Ketiga Adalah Bunyi Bunyi Pada Bahasa Atau Yang Termasuk Lambang Bahasa Adalah Bunyi Bunyi Yang Dihasilkan Oleh Alat Ucap Manusia Jadi Bunyi Yang Bukan Dihasilkan Alat Ucap Manusia Itu Tidak Termasuk Bunyi Tidak Semua Bunyi Yang Dihasilkan Oleh Alat Ucap Manusia Termasuk Bunyi Bahasa Misalnya Teriak Bersin Batuk Batuk Dan Sebagainya Itu Bukan Bunyi Bahasa Teriak Dalam Arti Dan Sebagainya Selanjutnya Ciri Yang Selanjutnya Bahasa Itu Bermakna Bahasa Itu Sistem Lambang Yang Berwujud Bunyi Maka Tentu Ada Yang Dilambangkan Yang Dilambangkan Itu Adalah Suatu Pengertian Konsep Ide Atau Pikiran Yang Ingin Disampaikan Dalam Wujud Bunyi Oleh Karena Lambang Itu Mengajuk Pada Suatu Konsep Ide Atau Suatu Pikiran Maka Dapat Dikatakan Bahwa Bahasa Itu Mempunyai Makna Bahasa Tanpa Makna Itu Meaningless Nah Lambang Lambang Bunyi Bahasa Yang Bermakna Itu Nanti Dalam Bahasa Tentunya Berupa Satuan Bahasa Yang Berwujud Kalau Dalam Level Bahasa Itu Bisa Bunyi Itu Bisa Direalisasikan Dalam Bentuk Morfem Kata Rasa Klausa Dan Kalimat Itu Realisasi Dari Bentuk Bunyi Tapi Itu Semuanya Ada Maknanya Ya Nah Karena Bahasa Itu Bermakna Maka Segala Ucapan Yang Tidak Mempunyai Makna Nanti Itu Bukan Bahasa Baik Selanjutnya Bahasa Itu Arbitrer Kata Arbitrer Itu Bisa Diartikan Semenang-menang Berubah-rubah Tidak Tetap Mana Suka Yang Dimaksud Dengan Instala Arbitrer Itu Tidak Adanya Hubungan Wajib Antara Lampang Bahasa Dengan Konsep Ata Pengartian Yang Dimaksud Oleh Lampang Tersebut Misalnya Kalau Kita Mendengar Kata Kucing Kenapa Tiba-tiba Orang Mengasih Nama Hewan Yang Bunyinya Meo Dan Sebagainya Itu Disebut Kucing Karena Arbitrer Itu Mungkin Kalau Orang Sunda Niputnya Apa Kenapa Disebut Itu Arbitrer Menasuka Kemudian Bahasa Itu Konvensional Meskipun Hubungan Antara Lampang Bunyi Dengan Yang Dilambangkan Bersifat Arbitrer Tapi Penggunaan Lampang Tersebut Untuk Satu Konsep Tentu Bersifat Konvensional Artinya Semua Anggota Masyarakat Bahasa Itu Mematuhi Konvensi Bahwa Lambang Tertentu Itu Digunakan Untuk Mewakili Konsep Yang Diwakil Selanjutnya Bahasa Itu Produktif Jadi Produktif Ini Mengacu Pada Meskipun Unsur-unsur Bahasa Terbatas Tetapi Dengan Unsur-unsur Yang Jumlahnya Terbatas Itu Dapat Dibuat Satuan-satuan Bahasa Yang Jumlahnya Tidak Terbatas Sebagaimana Kita Hantui Misalnya Bahasa Itu Kan Terti Dari Huruf A Sampai Z Tapi Dapat Digunakan Untuk Membuat Keribuan Kata Kalimat Bahkan Jutaan Bahasa Bahasa Produk Produktif Selanjutnya Bahasa Unik Unik Artinya Punya Ciri Khas Yang Spesifik Yang Tidak Dibiliki Oleh Yang Lain Artinya Bahasa Dikatakan Unik Setiap Bahasa Memiliki Ciri Khas Yang Tidak Dibiliki Bahasa Yang Lain Salah Satu Keunikan Bahasa Indonesia Misalnya Bahwa Tekanan Kata Itu Tidak Bersifat Merainkan Sintasis Misalnya Kalau Kita Bilang Makan Kemudian Satu Lagi Makan Itu Tidak Mengubah Makan Itu Hanya Bersifat Sintasis Saja Berbeda Dengan Bahasa Inggris Bahasa Inggris Tekanan Kata Sangat Mempengarima Misalnya Ketika Kita Bilang Greenhouse Dengan Greenhouse Itu Berbeda Kalau Kita Bilang Greenhouse Maka Itu Rumah Berwarna Hijau Tapi Kalau Kita Bilang Greenhouse Maka Itu Rumah Kaca Beda Lagi Dalam Bahasa Inggris Ini Unik Bahasa Universal Artinya Memiliki Ciri-ciri Yang Sama Yang Dimit Setiap Bahasa Yang Ada Di Dunia Ciri-ciri Yang Universal Sebagai Karakteristik Bahasa Yang Sedang Kita Bahas Ini Tentunya Merupakan Unsur Bahasa Yang Paling Umum Yang Bisa Dikaitkan Dengan Ciri-ciri Atau Sifat Bahasa Yang Lain Ini Beberapa Ciri Atau Sifat Yang Haki Dari Bahasa Yang 12 Ini Bisa Dijumpai Di Semua Bahasa Selanjutnya Bahasa Itu Dinamis Bahasa Tentunya Satu-satunya Milik Manusia Yang Tidak Pernah Lepas Dari Segala Kegiatan Dan Gerak Manusia Sepanjang Keberadaan Manusia Itu Sebagai Makhluk Yang Berbudaya Dan Permasyarakat Karena Keterikatan Dan Keterkaitan Bahasa Itu Dengan Manusia Sedangkan Dalam Kehidupannya Di Dalam Masyarakat Kegiatan Manusia Itu Tidak Tetap Dan Selalu Berubah Maka Bahasa Itu Juga Ikut Berubah Tidak Tetap Tidak Statis Karena Itulah Bahasa Itu Disebut Dinamis Misalnya Kalau Kita Berbicara Dalam Konteks Bahasa Gaul Ini Menunjukkan Bahasa Itu Sangat Dinamis Tiap Generasi Anak Muda Memiliki Bahasa Gaul Sendiri Sendiri Sekarang Bahasa Gaul Yang Di Zaman Sekarang Apa Kalau Yang Sebelumnya Apa Itu Punya Bahasa Gaul Sendiri Selanjutnya Bahasa Itu Bervariasi Bahwa Anggota Masyarakat Suatu Bahasa Biasanya Terdiri Dari Berbagai Orang Dengan Berbagai Status Sosial Dan Berbagai Latar Belakang Budaya Yang Tidak Sama Anggota Masyarakat Bahasa Itu Ada Yang Berpendidikan Ada Juga Yang Tidak Ada Yang Tinggal Di Kota Ada Yang Tinggal Di Desa Ada Orang Dewasa Ada Orang Anak Anak Dan Sebagainya Oleh Karena Itu Antara Belakang Dan Lenggungannya Yang Tidak Sama Itu Maka Bahasanya Itu Bervariasi Misalnya Bahasa Di Kalangan Akademis Kan Umumnya Bahasanya Formal Itu Beda Lagi Dengan Bahasa Yang Digunakan Bahasa Seri-seri Oleh Misalnya Kalangan Sopir Kalangan Pasar Nah Kemudian Bahasa Itu Manusiawi Ini Cara Karakteristik Terakhir Bahwa Alat Komunikasi Manusia Yang Namanya Bahasa Itu Bersifat Manusiawi Dalam Arti Hanya Milik Manusia Dan Hanya Dapat Digunakan Oleh Manusia Tentunya Tentu Ini Berbeda Dengan Alat Komunikasi Binatang Misalnya Yang Bersifat Terbatas Dalam Arti Hanya Untuk Keperluan Hidup Kepinatangannya Itu Memahami Serta Melakukan Perintah Manusia Dalam Bahasa Manusia Yaitu Umumnya Karena Latihan Yang Diberikan Padanya Tapi Tidak 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 Alami Sebenarnya Karena Dilatih Demikian Untuk Beberapa Jiri Sifat Yang Hakiki Dari Bahasa Mudah-mudahan Ini Bisa Dipahami Dan Ini Adalah Akhir Dari Sesi Pertumbuhan Hari Ini Jika Ada Hal Yang Ingin Ditanyakan Silahkan Bisa Ditulis Di Komentar Di Add link Atau Bisa Juga Nanti Kalau Sudah Ada WA Group Itu Bisa Disampaikan Di WA Group Terima kasih Atas Perhatiannya Kita Bertemu Lagi Di Pertemuan Yang Ketiga Minggu depan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh